Lanjutannya Ada pun syarat-syarat sah sholat jum'at Yaitu bahwa mendahului atas sholat jum'at oleh dua khutbah Bisuruh tihimah dengan syarat-syaratnya dua khutbah Jadi, kalau sholat jum'at itu pengen sah Sesudah kita paham cara mendirikan jum'at Siapa yang wajib-wajib sholat jum'at Maka untuk keesahan sholat jum'at Kudu sebelum sholat jum'at Kudu ada khutbah Dua kali Dua kali Khutbah Khutbah jum'at itu Dua kali Khutbah jum'at Jadi, bedanya khutbah jum'at sama khutbah hari raya Hari raya sesudah sholat Gitu Hari raya Gerhana sesudah Sholat Sholat istisqa sesudah Sholat Tapi kalau hari Kalau jum'atnya sebelum Sebelum sholat Kenapa sholat hari raya sesudah sholat Jadi, kalau habis sholat mau pulang Kagak dengerin khutbah Boleh? Boleh, enggak apa-apa Enggak usah Dua khutbah dulu? Enggak ada Saya ingin makan opo raya Enggak apa-apa Enggak dengerin Yang penting mau sholat Ya, saya amalin nih Lebaran besok Iya, enggak apa-apa Iya, enggak apa-apa Iya, biarin aja Yang marah-marah berarti belum ngaji hari Kam? Hai Lah, iya Orang sholat hari rayanya aja Hukumnya Enggak sholat Enggak dosa Apalagi khutbahnya Begitu Begitu Makanya untungnya orang Enggak paham Yang dibaca Yang dibaca Yang bilalnya Ya 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 Hai padahal artinya wahai iya wahai ibu-ibu bapak-bapak kalau mau pulang pulang duluan boleh maknanya maknanya wahai bapak ibu kalau mau pulang duluan boleh kami doain biar dapat berterah tuh begitu untung agak ngerti Allah begitu kata dia Allah tidak ngerti orang disuruh pulang ya kau iman wahai orang yang berdiri sesudah sholat id berdiri pul pulang ketika khotib naik mimbar ini ente pulang rahimakumullah ente dapat rahmat banyak dari Allah maknanya cuman jamaahnya ngerti toib 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 bahan orang disuruh pulang toib pulang tapi andai mau dengerin khutbah lebih baik baik begitu begitu maknanya untungnya aja orang kampung agak paham dia duduk aja dia begitu ada yang pulang tuh ngapa itu sholat kayak begitu pulang buru-buru ah dia ngomel kata dia belum ngaji gak apa-apa begitu begitu oleh karena sholat jumat ini ada syarat supaya sah kudu ada khutbah khutbahnya kudu dulu maka aturan khutbah banyak ada syaratnya satu syarat khutbah jumat kalau pengen sah kudu diri kalau mampu imamnya ber berdiri ber berdiri kalau mam mampu mampu jajinya mampu mampu tuh bis bisa kalau bisa diri khutbahnya kudu wong sholat dohor empat rokaat dir diri jangan sampai yang dua rokaat kan khutbah duduk enggak kudu dir diri kalau nggak mampu diri khutibnya duduk kalau nggak bisa diri khutbahnya sambil duduk kalau nggak mampu duduk tidur miring cuma kalau udah tidur miring nggak usah digotong-gotong mau nyari duit seperak pegel udah di rumah aja begitu udah kalau udah nggak kuat sama udah di rumah aja kudu diri-diri kedua kudu duduk antara dua khutbah Hai duduk Hai duduk-duduk Hai jadi habis khutbah pertama duduk dulu seben sebentar habis duduk sebentar baru diri lagi duduknya ini ngapain duduknya nih baca surat kulhu Hai si khutib tuh sunatnya sunat doang sih enggak wajib baca surat kulhu yang bagus doa yang saya ajarin tuh kalau duduk antara khutbah Allah merzuqni salah al-qalbi wal-jasad warizqan halalan wasi'an fil-balad mi'bainal ahli wal-walad min ghairi kaddin wal-anakad bihaqi bismillahirrahmanirrahim ya Allah kurniakan kepadaku sehat batin sehat badan rejeki luas di negeri sendiri aja nggak jadi TKI Hai kumpul ama keluarga ama anak-anak jangan pakai pala jadi kaki kaki jadi pala dengan rahasia keagungan surat kulhu begitu kayak begitu ajarin aja sama ibu-ibu lakinya Bang baca begini biar rezekinya banyak-rezekinya banyak Hai waktu duduk khutib tuh baca doa tadi nggak bisa ngapalnya langsung aja duit ya Allah duit ya Allah duit ya enggak papa juga yang penting jangan berisik karena kalau kedengaran yang sampingnya mirip-irip padahal enggak dia lempang begitu Allah merzuqni salah al-qalbi wal-jasad warizqan halal wasi'il palad bainal ahli wal-walad min ghairi kaddin wal-anakad dihaqi bismillahirrahmanirrahim kuala Allah ahad Allah salat lalui dalam yuladulam yakul lukufan ahad begitu baca itu kita yang dengar juga baca itu karena waktu paling manjur saat khutib duduk antara dua itu paling manjur Pak paling manjur Pak baca begitu manjur udah dibagi lama lah doa itu saya sering bagi amalan-amalan Jumat agar supaya kita berkah jadi kalau bisa diri makdir diri ini kalau kita bisa diri berarti pembeda antara khutbahnya duduk kalau nggak bisa duduk kalau nggak bisa diri duduk pembedanya tidur mir miring kalau udah tidur miring nggak usah digotong-gotong mau khutbah pakai gitu nggak usah lah bilang pausat udah dirumahnya repot ditanduk-tanduk ke masjid kamu khutbah mati burat begitu takut habis khutbah langsung ditakbirin kalau udah miring nggak usah tiga khutbahnya duluan sholat jumatnya belakang-belakang khutbahnya duluan khutbahnya kudu duluan nggak boleh sholat jumat dulu baru khutbah nggak nggak boleh kudu an yataqaddama alaiha khutbah tani bisyurutihimah kudu khutbah duluan dengan syarat-syaratnya begitu begitu empat kudu punya wudu kudu suci dari hadas kecil dari hadas besar suci dari hadas kecil hadas besar suci dari najis kalau miknya itu ada najisnya nggak jadi dia pegang-pegang mawanya atau tempat duduknya tuh mimbarnya tuh ada tai tikus karena nggak dibersihin mau disalahin merbuat katanya nggak digaji begitu rapihin jangan sampai ada najis kudu suci udah berapa tuh ya lima menutup aurat orang khutbah kayak sholat nggak boleh auratnya keli kelihatan auratnya kelihatan nggak boleh dilarang auratnya kelihatan khutbahnya tuh ke enam kudu berbahasa Arab rukun-rukun khutbahnya rukun-rukun khutbahnya kudu bahasa Arab nggak mesti semua nggak berbahasa Arab rukunnya aja rukunnya itu di khutbah pertama empat Alhamdu solawat wasiat taqwa baca ayat 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 kur'an itu khutbah pertama khutbah kedua Alhamdu solawat wasiat taqwa doa doa barangkali yang najis kan lakinya jadi khutib begitu begitu tuh aturannya ada yang nyaut Alhamdulillah sih dari sejak kawin laki saya khutib emang itu mau namanya namanya apa dia khutib empat tuh khutbah pertama Alhamdu solawat wasiat taqwa baca ayat ibu-ibu kalau mau setutur ibu-ibu ini jangan hilang bagus yang empat nih habis itu boleh diterjemah nggak mesti bahasa Arab semua ada masjid namanya masjid Arab apa tuh masjid Arab maksudnya bahasa Arab semua khutbahnya boleh bagus kalau bahasa Arab semuanya bagus bagus apanya iya suruh ngaji maksudnya kalau pengen ngerti kuduh ngaji apa gitu kan baca maulid bahasa Arab semua nggak ngerti juga tuh Alhamdulillahi di syaraf al-anam kagak ngerti juga itu apa itu dibaca kan garibut juga ya kan boleh aja nggak apa-apa Hai begitu bahasa Arab semua biasanya yang protes-protes tuh sholat Jumatnya ketagihan disitu Hai saya banyak yang protes sama saya ono di Masjid Anud khutbahnya bahasa Arab semua gimana tuh jawabannya ente juga disitu mulu ya sih cepat jawabannya apa cepat pulang begitu cepat pulang tapi bagusan di terjemah biar paham dan terjemahnya isinya jangan jauh dari nasihat nggak usah ngomongin politik enggak usah ini orang kampung disuruh ngaji susah disuruh ngaji susah tapi kalau tahlilan aja malam ketujuh rame ada nggak kayak begitu tuh banyak nah aja ngajinya Jumat udah itu aja jangan Jumat ngomongin politik jangan Hai dia ngomongin saya punya tetangga lagi ngobrol berdua ado Bang saya stres ngapa lu stres Hai saya dari dulu hidup saya ini jadi beban keluarga bu yang saya kata yang atunya sabar-sabar sebab ada sekeluarga jadi beban negara jangan jangan kalau khutbah Jumat jangan 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 isinya nasihat aja nasehat kenapa ajang pengajian orang nih disuruh ngaji susah di Jumat itu nasehatin di Jumat itu dinas nasehatin boleh diterjemah nggak papa diterjemah jadi inget tuh yang boleh diterjemah tapi rukun-rukunnya kudu bahasa Arab boleh diter biar lebih ngarti bahasa Pak tergantung kalau orang Jawa bahasa Jawa orang Sunda bahasa Sunda orang Arab yudeng usah terjemah ya bahasa Arab itu tuh begitu saudara bahasa Arab kayak begitu Nah gitu orang sabar-sabar ini ngomongnya terjemah bukan bahasa Arab nggak papa juga nggak usah jadi ribut begitu nih khutbah mana lagi ketujuh waktu zuhur waktu zuhur khutbahnya enggak boleh sebelum Zuhur sebelum zuhur sebelum zuhur enggak boleh khutbahnya kudu masuk zuhur baru khutbah kalau sebelum zuhur kagak jadi wang sholat Jumat itu dua rokaat yang dua rokaatnya ada di khutbah maka khutbahnya kudu di waktu zuhur waktu zuhur enggak boleh kalaulah kita sebelum zuhur enggak boleh kudu sudah masuk waktu waktu zuhur kudu sudah masuk ada cerita dulu menarik dari mu'alim syafiagami bab ini tapi ibu-ibu nggak kepake jaman dulu kata mu'alim karena dulu nggak ada handphone pakai telepon rumah ditungguin ampe zuhur khutibnya belum datang di telepon ke rumahnya bininya jawab udah jalan akhirnya karena udah zuhur diisi oleh pengurus masjid udah duduk selesai adhan kedua datang tuh khutib bingung pengurusnya yang badalin turun udah diatas begitu dia khutbah selesailah khutbah dipersilahkan khutib yang terjadwal terjadwal tuh untuk nimamin sebagai penghormatan dari pengurus masjid silahkan Pak Ustadz imamin diimamin sama dia selesai diimamin abis salam nak diri si khutib terjadwal imam ni diri kata si imam ni sudara-sudara solat jumat khutbah tadi tidak sah khutbah tadi tidak sah menurut jam di tangan saya belum waktu kurang dua menit kurang dua menit jadi khutbah tadi tidak sah khutbah itu di masjid itu gara-gara dia akhirnya ada kiai bangun ngapa lu kagak sah khutbahnya lu mau jadi imam lah kan ada aturan mengaji hari kamis tuh khutbahnya kudu waktu apa? dur dur ngapa kalau belum dur lu imamin lu kagak dipotong duitnya kagak jangan pakai gitu-gitu amat begitu kata khutbahnya kagak sah lah kalau khutbahnya kagak sah jangan mau jadi imam ngapa mau ngimamin orang sholat jumat itu enggak bakalan sah kalau khutbahnya kagak sah khutbah itu diantara sah waktunya kudu duhur kalau belum duhur iya kagak sah khutbahnya kalau khutbahnya kagak sah sholat jumatnya kalau nggak sah ngapa lu mau jadi imam miring lu ini ngaji separoh namanya jangan begitu kalau kata orang betawi kecelenam nyalain orang dirinya yang salah begitu ini nggak ngaji nggak benar ini aturan sholat jumat dan syarat sah sholat jumat bahwa jatuh sholat jumatnya secara berjamaah sekalipun yaitu pada rakaat yang pertama jatuh sholat artinya sholat jumat itu wajib sholatnya berjamaah kalau tidak berjamaah tidak seartinya berjamaah si imamnya juga wajib niat jadi imam maka lanjutannya wala buddha min niatil jamaah tihuna ma'at taharumi hatta fihakil imam tidak dapat tidak daripada niat berjamaah pada sini sholat jumat bersamaan takbiratul ikhraw sampai-sampai pada hak imamnya jadi imamnya juga kuduh niat imaman kalau sholat lima waktu itu imamnya nggak niat imaman kagak pap makmum wajib niat makmuman imam kagak kagak wajib kalau sholat jumat karena berjamaahnya wajib maka imam niat jadi imamnya wajib makmum jadi makmumnya wajib wajib kalau lima waktu selain jumat nggak makmum doa yang wajib niat jadi imamnya nggak wajib nggak niat jadi imam nggak apa-apa sholatnya segajaranya satu si imamnya karena nggak niat imam nggak niat imam itu begitu dan bahwa dilakukan sholat jumat serta dua khutbahnya pada waktu duhur maka tidak sah mengerjakan sholat jumat dan dua khutbah jumat sebelum waktu duhur sebelum duhur nggak jadi nggak jadi nggak jadi walau khurajal waktu qobla tamamiha walau khurajal waktu walau khurajal waktu qobla tamamiha tamamuha duhur andai keluar waktu duhur sebelum sempurna sholat jumat maka menyempurnakan mereka akan sholat jumat sebagai sholat duhur wa antakuna wahidatan fil baladi ilali udhrin dan bahwa ada sholat jumat itu satu dalam satu desa satu kelurahan jadi sholat jumat itu kalau waktu duhurnya habis jumatnya batal jadinya doh doh khutbahnya lama banget baru juga dia takbir udah asar masjid sebelah begitu kelamaan sambutan ini sambutan itu sambutan mulu begitu kalau kejadian kayak begitu maka sholatnya jadinya duhur jadinya duhur dan dalam satu kotak itu kemarin itu udah dibedah dalam satu kotak satu kecuali nambah boleh asal but butuh hajat itu karena gak muat karena jauh karena rib ribut marinto udah dicatat inilah inilah aturan aturan daripada jumat yang secara jujur ibu-ibu kita ini ilmu saja ilmu memanfaat bisa nyampein nama laki atau anaknya tapi ibu gak sholat jumat gak apa-apa begitu saya mau tutup segini aja buat tanya jawab ada yang ditanya silahkan baik iya sholat duhur berposisikan kayak sholat duhur gak dengerin khutbah iya jadi bila mana adab islam dulu sebelum hukumnya bila mana bila mana kita telat ke masjid telat telat itu di masjidnya sudah khutbah sudah khutbah baru dia nyampe apa sebabnya ketiduran dan seterusnya maka apa yang harus dilakukan nanti ke masjidnya ketika dia datang ke masjid sholat kobliya jumat dulu jangan duduk sholat apa kobliya jumat dulu tapi jangan panjang-panjang suratnya ini bagi yang baru datang karena baru baru datang kobliya jumat dulu dua rokaat suratnya yang cepet aja salam duduk dengerin kalau keburu kalau gak keburu masuk masjid udah selesai khutbah dua-duanya maka langsung sholat jumat gak apa-apa sah sholatnya sah gak perlu mengulang enggak begitu yang kayak begitu tinggal dibilangin jangan dibiasain nanti rezekinya dilambati kalau datang jumatnya lambat kalau rezekinya lambat jangan salahin Allah begitu kalau begitu kecuali ujur begitu gak apa-apa yang penting sholat cuma sah dia begitu kecuali emang pas 39 yang ada dengan khutib ditambah anaknya bunda kita pas 40 nya baru gak jadi itu yang tadi begitu tapi biasanya gak begitu jadi gak apa-apa sah kayak begitu jadi sholat ini banyak aturannya sebagaimana yang sudah lalu dalam berbicara sholat ada syarat wajib sholat ada syarat sah sholat ada rukun sholat ada sunnah sholat ada makaruh sholat ada batal sholat sunnah sholat sunnah sholat jumlahnya seribu lima ratus sunnah ada sunnah sebelum sholat ada sunnah ketika sholat ada sunnah sesuah sholat sunnah ketika sholat ada dua ada sunnah abad ada sunnah rukun sholat rukun sholat tujuh belas tujuh tujuh belas kalau kata kita beriat ini berapa tiga belas gak apa-apa karena isinya sama tiga belas rukun sholat mu'ala tidak masuk rukun sholat dalam al-muktamad madhab sehingga rukun sholat tujuh belas kecuali sarah sitin lapan belas maka rukun sholat ini kategorinya wajib wajib sholat dan ini setiap rukun ada syaratnya takbir syaratnya ada dua belas syarat Allahuakbar kalau pengen benar fatihah banyak syarat ruku banyak syarat terus segalanya termasuk sujud maka karena itu kenapa muslim suruh maji agar supaya kita tahu tentang aturan aturan sholat sujud misalnya maka kalau kita sujud jangan sampai kaki kita nih perempuan kelihatan kalau bingung-bingung pakai kaos kaki aja kalau bingung-bingung pakai intinya bawahannya harus panjang bawahannya jangan saat sujud ketarik jadi telapak kakinya kelihatan bermasalah ini yang paling repot kemudian sujud sujud itu syaratnya jidatnya telapak tangannya jangan nempel sama barang yang kita bawah yang kita bawah ini pici kita bawah sujud namanya sujudnya ama pici atau ibu pakai mukna tangannya nyelip di mukna tempelin di mukna ini bakal bermasalah solat kita kalau mukna karena muknanya goyang-goyang gerak-gerak dengan gerakan kita jadi kalau ada tangannya di mukna digeser dulu sebelum baca tasbeh tangannya masalah tangannya di luar apa tangannya di balik mukna dalam itu teknis ibu yang penting telapaknya iya 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 di tempat sujud jangan di di mukna di disingkirin disingkirin begitu termasuk daripada tumak nina ini rukun solat bila kita minimal baca tasbeh sekali subhan rabbi al-azim wa bihamdi udah jadi tumak nina subhan rabbi al-a'la wa bihamdi jadi tumak nina samiyallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdu jadi tumak nina jadi ngukurnya rabbi gfirli warhamni udah segitu aja tuh jadi tumak nina nya cuman kurang iya kurang sempurna bab lain jadi yang harus dipahami ini rukun rukun rukunnya dulu wajib wajib solat ini diantara diatur perbedaan perempuan nama laki ada seperti yang telah diajarin dulu-dulu bab solat ada banyak salah satunya laki-laki perlu adat perempuan mencukup komat kalau lupa laki-laki diingetin pakai tasbeh perempuan mau pakai tepuk tangan sehingga baris ngimaminnya juga beda perempuan ngimaminnya beda ngimamin perempuan sesama perempuan yang seperti telah diajarin perempuan takbirnya tangannya kudu rapet rapet itu jangan jauh-jauh tangan dari ketek baik itu takbir ratul ikhram maupun itu ruku maupun itu sujud maka tangannya terus nempel nempel di ketek tangannya begitu kaki disuruh rapet juga karena memang diantaranya takut datang men orang dulu enggak mengenal sotek jadi kalau datang men enggak kemana-mana begitu kayak begitu jadi enggak jatuh kemana-mana jadi sehingga baris itu rapet itu mau baris sunat saja kalau baris rapet sunat takbir itu sunat jadi tangan di ketek ini sunat kalau keluar dari ketek tangannya kayak laki ganjarannya berkurang dan solatnya tetap sah yang penting jaga rukun-rukun dan solat begitu dan juga mengerti tentang batal batal solat bagian ini ada pun di jalanan di jalan tol rest area puyeng kalau kita mikirin kesalahan orang maka yang harus dipikirin kesalahan kita karena kita bingung ngebenerin yang di rest rest area dan yakin mereka ngaji dan muslim diwajibin untuk ngaji dengan ngaji itu akhirnya menjadi tahu pembenahan cara-cara kita ibadah dengan benar maka hal yang penting adalah perhatikan rukun rukun itu yang tadi ditanyakan oleh umi masih pada bagian inti sholat rukun padahal masih banyak keren tetan sholat dari wudhu yang benar mandi junub yang benar masih panjang karena kalau mandi junubnya nggak benar contoh ada mohon maaf anus wasir bol nggak kena air saat mandi junub bermasalah belum mandi sholatnya bermasalah masih banyak begitu wudhu kalau wudhunya nggak rapi gurungnya kurang nggak ampe siku wudhunya nggak sah sholatnya walaupun takbirnya benar secara perempuan nggak sah juga jadi rentetannya banyak rentetannya tapi dengan ngaji satu keuntungannya adalah diharapkan sholat kita diterima kaya orang main sepeda masih belajar jatoh jatoh itu nggak ditertawakan tapi dimaklumi sebab masih belajar yang bakal tidak dimaklumi bila tidak ngaji ini bakal tidak ada maaf dari agama maka selama kita masih ngaji pelan-pelan kekurangan yang ada akan disempurnakan selama kita ngaji pelan-pelan dengan kita ngaji dan itu ketika malaikat melapor kepada Allah Allah jawab maklumin aja itu orang masih ngaji ngajinya di pojok ngantuk masih ngaji masih ngaji ha iya iya nggak di pojok di depan juga ngantuk nggak apa-apa yang penting masih ngaji dengan ngaji pelan-pelan kita bisa berbenah diri apa yang kurang dari ibadah kita kurang lebih demikian kita baca fatihah ini ada infak dari hamba Allah pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid Haja Jumrah binti Haji Suhaimin ini juga dari hamba Allah minta didoakan Ahmad Sarif agar diberi kesembuhan dan ini atas nama Madi Salah rupiah 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 kita baca fatihah mudah-mudahan infak wakaf wakafnya ini semuanya diterima oleh Allah diganti berlipat-lipat ganda diberikan rezeki yang luas yang halal yang barakah Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya dan Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan keluarga yang tersedang sakit dengan kesehatan yang segera dan sempurna anak-anak di pendidikan dapat ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang beliau beliau niatkan semua kubur mereka menjadi dirawdah min riadil jannah Allah bahagiakan di alam barzakhnya Allah muliakan di alam barzakhnya Allah senangin di alam barzakhnya Amin Al-Fatihah Amin Tuhan Buat kita bersama Duduk di majlis ilmu Allah beri kita semua Limbah Barokah Umur kita Barokah Rezeki kita Barokah Keluarga kita Barokah Anak keturunan kita Barokah Lingkungan kita Barokah Allah beri kita semuanya Barokah dunia